Halo semua, kembali lagi bersama Isar, dan di video kali ini kita akan membuat intro youtube seperti ini. Tapi, sebelum kita memulai tutorialnya, saya ingin memberitahu kalian semua, bagi kalian yang butuh back sound, untuk youtube kalian yang pastinya bebas hak cipta atau copyright, kalian bisa cek di channel youtube musicbebascopyright. Nah, channel ini upload setiap hari dan kalian bisa cek linknya di deskripsi. Oke, kita buka kinemaster dan kita pilih aspek ratio 16 banding 9, dan kita pilih media, lalu kemudian kita pilih latar yang berwarna hitam, seperti ini. Oke, ya, lalu kemudian kita ke lapisan dan kita akan menambahkan teks. Nah, saya akan menambahkan teks satu huruf terlebih dahulu, yaitu dengan kata I. Oke, kemudian hurufnya kita scale up, dan untuk fontnya kita pakai yang Roboto Black, teman-teman. Jangan lupa dicentang jika sudah. Oke, nah kita akan mengganti warna teksnya. Saya akan mengganti dengan warna hijau, teman-teman ya. Ya, kita akan mengganti dengan warna hijau seperti ini. Ya, teman-teman pasti sudah tahu maksudnya kenapa harus warna hijau. Lalu kemudian kita pilih tangkap dan tambahkan sebagai klip ya, seperti ini. Oke, sehingga akan tertambah sebagai klip. Nah, untuk huruf I-nya kita ganti, kita ganti menjadi huruf S. Oke, huruf per huruf ya kita ganti, dan kita lakukan hal yang sama, tangkap dan tambahkan sebagai klip. Oke, teman-teman silahkan lakukan hal ini sampai seterusnya ya. Ganti hurufnya satu per satu, seperti ini. Oke, tergantung apakah itu nama channel teman-teman, atau apapun itu. Ya, sebagai contoh, saya akan memakai nama saya. Oke, nama channel saya. Nah, untuk hal yang terakhir, untuk huruf yang terakhir ini, teman-teman, ya, kita tulis keseluruhan nama kita, atau nama channel kita, seperti ini. Oke, lalu kemudian, untuk tata letaknya, teman-teman silahkan atur sendiri. Apakah mau scale up seperti ini, atau agak lebih kecil, atau lebih besar, silahkan, teman-teman, atur sendiri tata letaknya. Oke, jika sudah seperti ini, kita tangkap dan tambahkan juga sebagai klip. Ya, kita sudah punya beberapa klip, dan untuk yang tadi, kita hapus saja, ya, karena kita tidak memerlukannya lagi. Oke, ya, kita sudah punya beberapa capture, yang sudah kita ambil tadi, dan langkah selanjutnya, kita klik satu per satu, dan kita pilih klip grafis, teman-teman, ya. Oke, nah, kita akan memakai klip grafis, dengan klip grafis yang berjudul, yang ini, teman-teman, grid shift. Oke, teman-teman bisa download nanti di KineMaster, grid shift. Oke, ya, nah, disini ada banyak pilihan, teman-teman bisa pilih salah satunya. Oke, langkah selanjutnya, kita geser ke kanan, dan kita pilih transisi. Kita akan menambahkan transisi, kita akan memakai transisi, dengan kata flip post. Oke, teman-teman download juga flip post nanti di KineMaster. Ya, disini ada banyak pilihan untuk flip postnya, teman-teman bisa pilih salah satunya untuk dipakai. Ya, kita geser ke huruf yang kedua, lakukan hal yang sama, pilih klip grafis, dan untuk klip grafisnya, kita masih memakai klip grafis yang sama, yaitu grid shift. Dan disini, saya memakai pilihan yang lain. Ya, lakukan hal yang sama pada efek transisinya juga. Dan, lakukan hal yang sama juga pada huruf berikutnya. Silahkan, saya akan mempercepat video ini. Teman-teman, silahkan lakukan hal yang sama. Jika sudah, untuk efek transisi yang terakhir, kita akan memakai efek transisi yang lain. Kita pilih efek transisi sinyal intro. Terus, download nanti efek ini di KineMaster. Disini ada banyak pilihan, silahkan dipakai salah satunya. Saya akan memakai yang nomor 2. Oke, dan untuk gambar yang terakhir ini, ya, kita pilih. Kemudian, kita pilih tanda gunting, dan kita bagi di playhead, teman-teman. Ya, tujuannya untuk kita bisa mengedit salah satunya. Dan yang paling awal ini, saya akan mengeditnya, dan kita pilih, kemudian kita pilih pen and zoom. Kemudian, untuk posisi awalnya, kita scale down sedikit seperti ini. Ya, dan untuk posisi terakhirnya, kita biarkan seperti semula. Oke, dan jangan lupa dicentang jika sudah, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir ini, kita biarkan saja seperti ini. Ya, durasi ini adalah 18 detik. Saya rasa ini terlalu panjang, dan kita bisa memendekkan durasinya dengan cara kita pendekkan seperti ini. Kita geser ke sebelah kiri, sehingga durasinya tidak terlalu panjang. Oke. Oke. Kita coba preview hasilnya, akan kira-kira menjadi seperti ini. Ya, ini sudah cukup bagus, dan kita export videonya, dan kita simpan video ini ke galeri kita, teman-teman. Oke, kita buka kinemaster kembali, dan kita masukkan video anime ini. Ya, video anime ini nanti teman-teman download aja di link deskripsi. Kemudian, kita pilih lapisan, dan kita masukkan video barusan yang kita export ke galeri kita. Ya, video ini yang saya maksud. Ya. Oke, nah kita atur aja video ini, tulisan kita tadi. Kita scale up aja, menjadi full screen. Ya, kita juga bisa bagi di split screen, dan kita pilih yang full screen. Oke, langkah selanjutnya. Kita klik videonya, ya. Dan kita scroll, disitu ada kunci kroma. Kemudian, kita pilih aktifkan, untuk menghilangkan warna hijaunya. Nah, teman-teman bisa atur di foreground dan background di sebelah sini. Ini adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, jangan lupa untuk key color-nya adalah warna hijau, ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Ya, nah di sebelah kanan ini, ada yang kosong. Ya, karena durasi background-nya lebih panjang daripada durasi video kita tadi. Caranya adalah, kita masukkan capture tulisan ini. Ya, dengan kata nama channel kita sendiri. Ya, kita masukkan capture ini. Teman-teman, dan silakan di scale up capture-nya. Ya, gambar ini. Kemudian, teman-teman silakan atur aja, untuk memenuhi durasinya. Sehingga, tidak ada yang tersisa. Ya, seperti ini. Oke. Nah, lakukan hal yang sama. Kita akan menghilangkan warna hijaunya dengan cara kunci kroma. Dan kita aktifkan. Silakan atur background dan background-nya, untuk hasil yang lebih bagus. Ya, oke. Nah, disini kita akan menambahkan sedikit tulisan. Ya, saya akan menambahkan sedikit tulisan dengan kata anime channel. Oke. Ya. Untuk font-nya, saya pakai yang Roboto. Silakan diatur sesuai dengan selera untuk tulisannya. Ya, saya akan menambahkan sedikit spasi pada tulisannya. Ya, sekitar plus 50. Seperti ini. Oke. Dan saya coba kecilkan sedikit. Lalu, kita pilih yang logo gunting. Kita bagi di playhead. Ya, geser ke sebelah kanan sedikit. Dan kita bagi di playhead. Ada tiga bagian tulisannya tadi. Ya, seperti ini. Kita klik yang bagian tengah. Kemudian kita pilih animasi ke seluruhan. Ya. Dan kita pilih yang berkedip. Oke, seperti ini. Oke. Dan jangan lupa tulisannya disamakan dengan durasi timelinenya. Oke. Kita sudah mendapatkan satu buah intro, teman-teman. Jika dirasa cukup, ya. Kita tinggal export videonya ke galeri kita. Dan kita akan lihat hasil akhir videonya akan menjadi seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.